Kalau kita tidak ingin kacau, ini harus dihentikan. Saya lihat akan kacau, kok ini. Tidak ada yang berwenang memperpanjang jabatan presiden, tidak ada di konstitusi, tidak ada. Kecuali nanti amandemen dulu. Tetapi kan tidak mungkin kalau tidak ada permainan kok, sudah kalah di tiga pengadilan di bawah, seluruh di PT UN dua kali kok, tiba-tiba ke situ, kan mesti ada yang main di belakangnya, siapapun dia. Ya kepentingannya mungkin kalau untuk partai apa itu, prima, itu ya dia menuntut hak politiknya. Meskipun hak politik itu sudah diuji, kalau dihukum itu sudah diuji oleh PT UN, dan dua kali PT UN, satu putusan bawah seluruh. Yang kedua penetapan ketua PT UN, yang ketiga fonis ketua PT UN. Terus kalah lagi ke perdata, coba kalau ke perdata kalah lagi terus kemana lagi? Keputusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang meminta tahapan pemilu ditunda hingga bulan Juli 2025 mengejutkan banyak pihak. Keputusan yang mengabulkan gugatan partai prima terhadap KPU lantaran partai prima dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual banyak dipertanyakan oleh beberapa pihak. Tak sedikit yang menganggap putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat terkait pemilu tak sesuai dengan koridor hukum. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, bahkan menyebut putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk menunda pemilu hingga bulan Juli 2025 tak perlu diindahkan. Hal tersebut karena masuknya gugatan partai prima akibat tak masuk verifikasi faktual pemilu 2024 ke pengadilan negeri Jakarta Pusat seperti salah kamar. Ia bahkan menduga ada permainan di belakang putusan kontroversi tersebut. Hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata? Ada main mungkin di belakangnya? Yalah pasti ada main. Pasti, oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu enggak bisa diganggu-gugat. Tapi, kalau di kedokteran itu, independensinya itu misalnya pada kode etik, diatur ini kalau melanggar etiknya, tapi kalau ilmunya salah, itu ada dewan sendiri, Dewan Disiplin, dokter. Kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang terangkut ilmu. Nah, ini kan ilmunya salah ini. Sudah jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana kok, dia yang mutus. Dan sudah ada itu petunjuk dari Mahkamah Agung. Kalau ada urusan administrasi, masuk, ditolak. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar, sudah ada kasus yang sedang diperiksa, Nah, itu nanti diputus, tapi putusannya bukan wawenang pengadilan umum. Sudah ada itu, Pak. Permah nomor 2 tahun 2019. Sehingga, ya kita terus saja. Dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini. Dan bahkan kemudian kalau mau ini, karena ini salah kamar. Jadi abaikan aja kalau sudah naik banding, salah kalah lagi. Langsung saja, kemarin Pak Mahfud sempat menyampaikan ya, bahwa ada permainan dibalik putusan pengadilan Jakarta Pusat yang menunda pemilu. Itu indikasinya, indikatornya dari mana, Pak Menteri? Indikatornya karena memang suara-suara seperti itu kan sudah lama terdengar. Dan pemerintah sudah menjawab, tidak ada pemerintah. Tetapi kemudian, itu lalu tiba-tiba ada putusan yang di luar kompetensi. Saya kira ini tidak perlu diperdebatkan ya, bahwa itu di luar kompetensi, sudah kita semua ahli. Sudah mengatakan itu bahkan sekarang tulisan seorang ahli hukum Tata Negara, hari ini di kompas. Dan dalam titik muhtar juga untuk menulis itu jelas sekali. Saya selalu mengatakan ini, putusan pengadilan itu tidak bisa dihindari. Tetapi tidak harus selalu dihormati. Saya tidak bisa mengingat, tapi kalau sudah jelas kayak gini, untuk apa dihormati, yang dilawan. Nah, lawannya cara apa ya? Naik banding, melawan secara hukum pada subjek hukumnya yaitu KPU. Tapi kalau masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, atau potongan ahli hukum itu melawan dengan pendapat. Sehingga mempengaruhi cara hidup berkonstitusi masyarakat kita. Dan saya adalah barisan dari mereka yang melawan cara-cara mencari jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan oleh konstitusi ini. Pemerintah bukan subjek hukum. Tidak punya legal standing dalam hal ini karena legal standingnya ada di KPU. Oleh sebab itu, kalau pemerintah, ya cara melawannya itu bahwa kita memastikan pemilu harus jalan. Orang-orang yang menggugat ini, itu tidak tahu bahayanya kalau terjadi penundaan pemilu hanya dengan alasan-alasan yang receh-receh. Saya ingin katakan, peradilan pemilu itu ada di bawah selu dan PT UN. Dan itu sudah di bawah selu sudah kalah, di PT UN sudah kalah dua kali, lalu kok pindah ke perdata? Berarti peradilan perdata membatalkan keputusan PT UN. Kan tidak boleh itu. Lalu diperdatakan datanya, masalah perdatanya tidak bisa. Ini bukan on-rehmata gedah. Bukan perbuatan melawan hukum, tapi tuntutannya itu on-rehmata overheads-dat. Jadi ada kata overheads-nya kalau bidang administrasi. Kalau overheads-dat, on-rehmata overheads-dat itu ya di PT UN. Kenapa masuk ke peradilan umum? Saya katakan ada bahayanya loh ini, kalau dibiarkan-biarkan kayak gini, lalu ada penundaan pemilu. Saya ingin tanya itu kepada yang punya ide. Kalau betul pemilu harus ditundang, apakah cukup dengan putusan pengadilan? Tidak bisa. Harus mengubah undang-undang. Karena sudah dibatalkan isi undang-undangnya oleh pengadilan negeri. Bahwa lima tahun sekali itu bukan tahun 2024. Itu kan berarti harus mengubah undang-undang. Satu. Yang kedua yang lebih berbahaya lagi, kehidupan konstitusional kita. Ini ketentuan konstitusi bahwa pemilu itu lima tahun sekali. Diperpanjang? Oke, diperpanjang. Tapi siapa yang berhak memperpanjang? Apakah pengadilan? Tidak boleh dong pengadilan memperpanjang. Siapa yang berhak memperpanjang? Itu harus MPR. Nah, tapi MPR tidak punya uang-undang itu sekarang. Karena MPR itu bukan lembaga tertinggi negara. Tidak punya uang-undang untuk membuat ketetapan pemilu ditundang. Tidak boleh. MPR harus mengubah undang-undang dasar. Dan kalau sudah membawa undang-undang dasar, hanya untuk keperluan yang remeh, temeh, kayak gitu, tuh bahaya. Anda bisa bayangkan orang-orang yang mendukung kayak gini nih, sejak zaman Bung Karno ada. Bung Karno dulu diberi gelar presiden, seumur hidup tidak boleh diganti. Akhirnya dijatuhkan. Dan yang mendukung itu yang lari duluan. Lalu ditinggal sendiri Bung Karno. Tapi hanya dua setengah bulan kemudian, justru dipaksa oleh Ketua MPR Harmuko waktu itu, untuk mundur. Kalau tidak mundur, pekan ini, pekan depan, Senin, saya undang MPR untuk mempecat suatu. Itu ancamannya. Lalu sesudah Pak Attoja, itu lari semua teman-temannya. Yang tadinya mendukung, menganggap hebat, wah ini cocok Bapak Pembangunan, seumur hidup itu. Padahal lari semua sendirian lagi. Sama dengan Gus Dur. Dipaksa-paksa meluarkan dekret. Yang maksa-maksa itu, akhirnya lari kan, nyeberang ke sana. Gitu. Nah ini, saya kira nasihat Bung Mega itu tepat ketika hari ulang tahun BDIB. Belajar dari sejarah. Dulu Bapak saya dibegitukan. Dan saya ingin tambahkan, Pak Harto juga begitu, Gus Dur juga begitu. Masa kita akan membuat sejarah itu lagi? Saya ingin tanyakan, kalau oke setuju putusan BN. Siapa yang menetapkan sekarang bahwa Presiden memperpanjang masa jabatan? Siapa? Nggak boleh hanya dengan undang-undang. Nggak boleh hanya dengan TAP-NPR itu jauh dari kewenangannya. Itu yang akan menyebabkan kekacauan. Oleh sebab itu, sirkulasi kepemimpinan ini, menurut saya, mari kita salurkan kandilisasi melalui pemilu yang fair dan sudah terjadwal. Gitu. Kalau kita tidak ingin kacau, ini harus dihentikan. Saya lihat akan kacau, enggak ada yang berwenang. Memperpanjang jabatan Presiden, enggak ada di konstitusi, enggak ada. Kecuali nanti amandemen dulu. Tapi kan tidak mungkin, kalau tidak ada permainan kok, sudah kalah di tiga pengadilan, di bawah seluruh, di PT UN dua kali kok, tiba ke situ. Kan mesti ada yang main di belakangnya, siapapun dia. Yang kepentingannya mungkin, kalau untuk partai apa itu, prima, itu ya dia menuntut hak politiknya. Meskipun hak politik itu sudah diuji, kalau dihukum itu sudah diuji oleh PT UN, dan dua kali PT UN, satu putusan bawah seluruh. Yang kedua penetapan ketua PT UN, yang ketiga fonis ketua PT UN. Terus kalah lagi ke perdata. Coba kalau ke perdata kalah lagi, terus ke mana lagi dia? Pindah-pindah-pindah terus gitu. Hukumnya kayak ada ketentungannya, ada kepastian-kepastiannya. Saya tahu bahwa ada konsep keadilan substantif, konsep hukum progresif. Tapi bukan itu. Saya juga mendalami hukum progresif. Dissertasi saya justru masuk ke hukum progresif. Itu bukan itu maksudnya. Wah, sembarang masuk, sembarang masuk gitu. Nah, oleh sebab itu, ya, kita harus tegas dalam hal ini. Agar pemilu ini berjalan lancar gitu. Jangan semua nanti lari, kalau nanti macet di MPR. Misalnya ya, MPR mungkin ada sih, orang yang setuju ini memperjuangkan, tapi sesudah opini publik, gerakan rakyat menjadi seperti bah, itu pada lari semua. Lalu nyalakan orang lain, lalu ditinggal. Ya kan? Ini udah tiga kali kita punya presiden begitu. Dirayu-rayu agar memperpanjang, sudah itu ditinggal. Kan gitu? Itu soal moral politik ya, kalau itu tidak diulang lagi. Itu soal moralitas politik aja. Para badut-badut itu yang mungkin mendorong-dorong begitu. Kalau berhasil, saya dapat. Kalau nggak hasil, saya larikan gitu. Kira-kira ada pengalaman Bungkarno, Pak Harto, dan Bustur. Nah, tetapi, kalau langkah hukum apa yang akan dilakukan, kita sudah minta KPU untuk naik banding. Dan saya kira Makam Agung tahu lah, bahwa Makam Agung sendiri sudah membuat PERMA, Peraturan Makam Agung, nomor 2, tahun 2019, yang mengatakan, kalau ada urusan begitu, oleh pengadilan negeri diserahkan ke pengadilan PT UN. Ini sudah diputus oleh PT UN, kok diperiksa lagi? Itu satu. Lalu yang kedua begini, kalau ini perdata, putusannya, itu bisa non-executable, tidak bisa dilaksanakan. Karena ada tujuh alasan untuk mengatakan putusan perdata itu tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Barangnya nggak ada. Ini kan barangnya nggak ada. Penundaan pemilu itu bukan barang perdata itu, barang publik. Siapa? Kalau mau diterima, terus bagaimana cara mengubah undang-undang itu? Siapa yang menetapkan kalau tahun 2019, tahun 2024, 20 Oktober, pemilu tidak ada. Belum selesai. Siapa yang mau menetapkan bahwa boleh lebih dari 5 tahun itu? Nggak ada yang boleh. MPR aja nggak boleh. Jangan berpikir, bahwa nanti bisa diselesaikan di MPR, sudah diatur semua, nggak boleh. Belum lagi rakyat nanti yang akan bergerak kayak zaman Orde Baru itu. Ngepung gedung MPR. Di daerah-daerah terjadi kekerasan-kekerasan dan pembunuhan-pembunuhan. Coba, Pak. Apa kita mau masuk ke situ lagi? Udahlah. Mari kita selamatkan pemerintah ini, kita selamatkan pemerintahan Pak Jokowi ini antar ke pemilu yang fair dan benar sesuai dengan selalu dikatakan oleh Pak Jokowi. Kok masih ada aja ya orang yang memaksa-maksa begitu. Pak Jokowi udah ngatakan terbuka berkali-kali. Di sidang kabinitnya saya punya catatannya, punya rekamannya, pernyataan persnya. Sudah saya jelas bahwa Pak Jokowi tidak mau ada perpanjangan. Kok masih main lewat cara-cara begitu. Oleh sebab itu, saya katakan kalau ini terus ya non-executable. Non-executable. Artinya apa? Tidak ada pemerintahan di tahun 20 Oktober tahun 2024 karena belum ada perubahan Undang-Undang Dasar, belum seumpama Undang-Undang Dasar pun diubah. Nanti harus buat Undang-Undang lagi. Buat KPU lagi. Buat apa lagi? Gitu. Nah, itu risikonya jauh lebih besar. Orang itu kan sering bermimpi datang itu Pak gampang nanti MPR kita aturlah setian ini sudah setuju. Setuju, tidak bisa begitu. Gitu. Atas dasar apa? Bisa melakukan itu. Apalagi kalau PDIP yang terbesar. Partai Demokrat yang besar. Ya. PKS misalnya bergabung dan beberapa partai lain. itu sudah lebih dari sepertiga kekuatan. Tidak bisa sidang MPR untuk itu. Gitu. Kalau misalnya DPR di MPR dalam sidang MPR PDIP dan Partai Demokrat tidak mau hadir. Tidak ada sidang MPR. Ya kan? Ketentuannya kan harus lengkap peraksinya. Ya. Itu bisa ngacau. Risikonya luar biasa. Oleh sebab itu harus kita lawan yang begitu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar. di kolom komentar terbaik Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.